Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya balik lagi bareng aku disini kali ini aku mau sharing tentang susu soya yang direkomendasikan oleh dokter spesialis anak dan yang bagus untuk menambah barat badan bayi terutama untuk bayi-bayi yang ada di susu sapi ya susu apa itu merek apa langsung aja kita ke videonya tapi sebelum itu jangan lupa kalian like comment dan subscribe dan nyalain loncengnya thank you nah di video sebelumnya kan aku udah pernah sharing kalau anak aku enggak cocok di susu soya tapi itu bukan waktu di bawah satu tahun waktu dia monsumsi itu SGM soya dia nggak cocok itu di bawah satu tahun akhirnya aku balik lagi ke Neocat sampai dia usia satu tahun waktu dia pakai Neocat sih perkembangan berat badannya sih masih dibilang bagus tiap bulan naik cuman dia enggak naiknya tuh enggak enggak banyak gitu dikit-digit-digit tapi pasti naik nah dari satu tahun kan Neocat ganti dari Neocat yang SCP ke Neocat Junior sebelum ganti itu aku konsultasi lagi sama dokter spesialis anak tanya anakku nih enaknya disusuin apa gitu dan dokter ngasih rekomendasi aku susu Yes ini Morinaga chill kit soya dokternya nyarin aku pakai ini karena katanya rasanya lebih manis daripada susu-susu soya yang lain dan bener dan bener anak aku enggak nolak sama sekali pakai ini waktu pertama kalau coba langsung aku ganti dari Neocat itu ke susu soya nggak aku campur langsung aku ganti dan dia fan-fan aja dia enggak apa-apa dia enggak dia enggak rewel enggak apa enggak dan enggak ada reaksi alergi sama sekali ruang enggak ada pilk enggak ada PAP juga bagus enggak ada diare bagus semuanya miss tapi dokter bilang kalau misal anakku enggak mau pakai susu ini karena kan mungkin rasanya gimana boleh dikasih gula sedikit tidutnya di susunya itu boleh dikasih gula sedikit biar agak manis tapi di anak aku Alhamdulillah dia enggak nolak dia fan-fan aja jadi ya udah kasih aja Hai eh ini untuk anak satu sampai tiga tahun ya sekarang aku baca ini ini untuk anak yang intoleran terhadap laktosa atau alergi protein susu sapi atau yang menderita galaktosennya tidak mengandung susu dan hasil olahannya tanpa laktosa masih ada kemungkinan alergi terhadap protein kedelai kenapa sih kok masih ada kemungkinan alergi terhadap protein kedelai karena protein susu sapi dan protein kedelai itu kan hampir mirip jadi di beberapa anak bisa aja masih nimbulin nih di satu tahun tapi Alhamdulillah di anak aku sih udah enggak udah enggak nimbulin alergi tapi untuk yang kayak es krim coklat gitu dia kadang masih ruang tapi untuk susu soya ini sih fan-fan aja di dia Alhamdulillah sekarang aku mau bacain yang ini ya kali aja nanti bermanfaat mengandung asam alfa linolenat omega-3 96 persaji asam linolenat omega-6 672 mg persaji protein vitamin B12 dan sebesi sumber seng atau zinc dan vitamin A tiga kalsium dan vitamin D 14 vitamin dan sembilan mineral jadi ketika aku konsumsi susu ini berat badan anak aku dia naik drastis yang asalnya itu naik ya cuma dua ons dua ons tiga ons gitu ya setiap bulan ini bisa sampai setengah kilo dan hampir pernah satu kilo dia naik setiap bulan tuh pernah segitu sekarang berat badan anak aku udah sekarang usianya udah mau dua tahun di bulan depan ini dan berat badan dia sekitar 17 kilo aku bakal kasih foto before dan afternya anak aku tadi sini tadi sini aku bakal kasih ketika dia sebelum konsumsi susu ini dan sesudah dia konsumsi susu ini anak aku alergi susu sapi ya di beberapa anak alergi susu sapi untuk menambah berat badan itu susah jadi semoga video ini nanti bisa bermanfaat buat bunda-bunda yang sedang galau mencari susu Oh ya harganya ini sekitar 170.000 per 600 gram ini isinya ada dua jadi 2300 300 gram ini totalnya ada 600 gram dan harganya 170.000 sekitar ya kurang lebih tepatnya aku lupa oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan semoga sekecil akan sembuh alerginya and see you on my next video bye Adios to ke ki sub indo by broth3rmax